Oh iya, kenapa kami concern ke sektor produksi? Ya karena saya tidak menyarankan orang main saham Seperti di Singapura itu 30% penduduknya sudah main saham Kita itu meskipun baru sedikit ya 2,2% main saham Dan yang lebih banyak sekarang main saham Bitcoin ya 4,2 Tapi jangan lupa terlalu banyak orang yang low skill Low skill ya Baru-baru main saham dan duitnya saja tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Bramukoh Tukang donat dari Baru Yuduber Terdoa di semesta Saya mau meluncurkan program dakwah yang baru namanya Gempur Gerakan menuju pemberdayaan usaha rakyat ya Gempur Ya saya kira saya berharap penonton bisa mendukung proyek ini untuk tahap pertama Saya perlu tiga gerobak untuk membuka lawan pekerjaan Tiga, kafe ya satu yang kedua itu sudah membuka empat Untuk empat orang untuk bekerja Eh empat Lima ya lima insya Allah Jadi gempur itu adalah kerobak ya untuk menjual mie ayam keliling dan Fried chicken, fried chicken namanya the zikir fried chicken Rasa KFC dikombin sama mie ayam 7000 dan keliling kalau omset 400 maka 40% untuk yang jualan ya Yang bikin mie saya, bikin semur saya, bikin semur saya, bikin yang goreng chickennya saya Jadi 40% untuk yang jualan Yang jualan, jadi dia dapat bruto dapat otot 160 ribu kalau omsetnya 400 ribu ya Insya Allah Karena gini Kementerian Keuangan kemarin itu bilang Pertumbuhan ekonomi itu diakin 7% Itu saya gak percaya Jangan percaya sama omongan pemerintah Untuk kasus-kasus tertentu ya 7% di saat gini Padahal ADP sendiri memperkirakan kita tumbuh hanya 4,5% Sementara peneliti dari INDEF ya Siapa itu namanya BIMA Yudhistira BIMA Yudhistira Adinugraha Peneliti senior dari INDEF INDEF itu Institute for Development of Economics and Finance Satu lembaga penelitian yang sangat independen itu Memperkirakan ekonomi kita tumbuh di kuartal kedua itu gak terlalu ambisius Kalau 7% Paling 1, 2% Faktanya sekarang nih, ekonomi sekarang kuartal pertama Yang dulu diramalkan 5 oleh Pak Jokowi Di akhir tahun 2020 Kuartal pertama 5% Alhamdulillah Rambli kan ketawang 2% dari mana ngitungnya Ternyata Yang terjadi kan benar ya Minus 2% kan Eh, minus masih enggak, 5% Sekarang dari minus 1% kok mau ke 7% di kuartal kedua Itu kan saya juga bisa tahu pakai common sense Meskipun saya enggak ahli ekonomi Jadi Ini masalahnya serius Jadi jangan terlalu ngasih harapan-harapan palsu Mending kayak saya ngasih harapan kau ke gerobak ya Satu gerobak kita kasih pinjam Tidak diberikan gerobak tetap milik dari yayasannya Meskipun Jolari Gerobak itulah yang sekarang saya minta Bantuan pembaca untuk Untuk menyediakan gerobaknya Saya enggak punya duit ya Jadi satu gerobak itu 3 juta Rinciannya gerobaknya 1 juta setengah Bannya 3 Bannya 2, 1 Bannya 1 Kemudian kompor gasnya itu 500 Kompor gas Kompor mawar Kita beli Pak Sugeng Agus yang stainlessin Itu 500 Sudah 2 juta Dandangnya kayak gini nih 2,5 Sudah 2 juta 2,5 Nah gasnya Ya kan gasnya itu 200 Sudah 2,5 Sudah 2,5 Nah erosnya Tapi konsepnya enggak pakai mangkok Enggak pakai cuci piring Jadi pakai steel foam Langsung bisa dibuang ya Keliling Jadi insya Allah 3 juta itu bisa untuk operasional Langsung membuka lawan pekerjaan Satu dan saya perlu 10 juta Untuk 3 Gerobak Namanya programnya gempur Gerakan Gempur M nya gerakan menuju P nya pemberdayaan U nya usaha R nya rakyat Untuk menolong saudara-saudara kita Jangan percaya dengan ramalan-ramalan yang terlalu muluk-muluk Ekonomi akan tumbuh Tapi rakyat siapa yang menolong 8 kerja belum terbuka dengan cepat kan Padahal kebutuhan harian Dari income sangat mendesak Jadi Solusinya mungkin sifatnya karikatif Yang jangka pendek Tapi Menolong ya Mereka dapat penghasilan kira-kira 100 sampai 150 ribu One day Dengan jualan 2 item saja Mie ayam Dan mie ayam Mie ayam harga 7 ribu Yang saya bikin mie nya pakai mesin Saya sendiri yang bikin Ini sekarang harian lagi belanja 60 kilo Tepun cakra Cakra kembar ya 60 60 kilo Kali 10 ribu Jadi 600 ribu Untuk persiapan setelah Lebaran 3 hari atau 4 hari Lebaran saya jualan Saya juga akan turun Mangkal di Brandware Saya akan jualan 2 item Nanti Yaitu ayam Fried chicken Satunya 7 ribu Nasinya itu 3 ribu Supaya di fresh Supaya dibungkus dengan daun pisang Daun pisang banyak Jadi daun pisang Yang isinya nasi tadi 3 ribu Ayamnya 7 ribu 10 ribu Kalau aku 20 potong itu Sudah 200 ribu kan Ini ayamnya mungkin 200 ribu Jadi total 400 ribu Silahkan mau Mengadakan gerobak Kalau 30 juta Selesai kita bikin 3 8 pekerjaan baru 10 juta Kalau 20 juta Berarti 6 gerobak Kalau 30 juta Berarti 9 Gerobak 9 lapangan pekerjaan Gerobaknya tidak diberikan Kami Yayasan Pesan Jurali Sebagai nazir Sebagai pengelola Gerobak wakaf itu Ya Nanti dijajar disini Dirantai Untuk Tidak diberikan Seperti program Grodol ya Grodol kan kita berikan Gerobak itu sebanyak 13 gerobak Sekarang Gerobak itu Kembali ke pangkalan Kembali kesini Kesini Ya Kembali kesini Dirantai Ya Kalau ada Uangnya Ada 30 juta Yang terkumpul Insyaallah Ya Jadi ada 9 gerobak Dan 9 8 pekerjaan terbuka Baga Keliling kampung Insyaallah Itulah Sekedar Tawaran Untuk amal soleh Program Gempur Gerakan Menuju Pemberdayaan Usaha Dengan menjual 2 item Yaitu Mie ayam 7000 Dengan Cesimnya Dan Kemudian Tanpa mangkok Tapi pakai Stereoform Makannya Hanya sendoknya Yang kotor Kalau pakai berupa itu Dan yang kedua Itu Dezikir Fresh chicken 7000 Kami sendiri yang akan goreng Bumbunya Saya belajar dari Channel Ini Tanggal tua Ya Yang sudah ditonton 7 juta 200 viewers Untuk Bumbu yang mirip KFC itu Silahkan Ditransfer ke BRI Sariah 1012 656781 Atau ke BCA 700 511 6821 Dan Dikonfirmasikan Ke HP kami Yaitu 0812 Berapa ya 1200 Berapa 6145 Insya Allah Semoga Amal jariah Berapapun Dari Dari Bapak Ibu Adik Dan Kakak Semua Yang Diteransferkan 10 ribu Kayak 50 ribu Kayak 1 juta Kayak 2 juta 100 ribu Kayak Insya Allah Semuanya Dibalas oleh Allah Dengan Pahala Dengan pahala Yang Berlipat Ganda Amin Amin Dan Insya Allah Pahalanya Pahala Wakaf Itu Dalam bentuk Kerubah Insya Allah Menjadi Mengalir Abadi Hingga Ke Alam Barzah Sebelum Hari Kebangkitan Yang Yang Kedua Yang Pengkitan Setelah Kematian Amal Itu Pahala Itu Masih Mengalir Di Alam Kubur Sampai Alam Barzah Alam Penantian Insya Allah Amal Jariah Yajro Yajri Jaro Yajri Mengalir Artinya Pahalanya Insya Allah Oh Ya Kenapa Kami Konsen Ke Sektor Produksi Ya Karena Saya Tidak Menyarankan Orang Main Saham Seperti Di Singapura 30% Penduduknya Sudah Main Saham Kita Itu Meskipun Baru Sedikit 2,2% Main Saham Dan Yang Lebih Banyak Sekarang Main Saham Bitcoin 4,2 Tapi Jangan Lupa Terlalu Banyak Orang Yang Low Skill Low Skill Boroborok Main Saham Duit Nggak Ada Terus Siapa Yang Urusin Orang Yang Low Skill Yang Educated People Siapa Yang Urusin Padahal Makan Perlu Kerja Susah Makanya Salah Satu Program Adalah Gempur Gerakan Menuju Gerakan Menuju Pemberdayaan Usaha Rakyat Insyaallah Jadi Amal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dab Tidak Sampai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton